Sosok Syarifah Ima yang mengidolakan Ferdi Sambo menjadi sorotan sejak persidangan mantan Kadif Propampolri itu digelar. Tak hanya mengidolakannya, Syarifah juga mengaku bahwa dirinya siap menjadi istri kedua dari Ferdi Sambo. Bahkan ketika Sambo di Von Nismati, Syarifah Ima siap menggantikan suami Putri Candrawati tersebut. Syarifah Ima Sahab merupakan seorang wanita yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia kemudian dikenal saat kerap hadir dalam persidangan Ferdi Sambo dan memberikan dukungan kepada otak pembunuhan Brigadier J tersebut. Syarifah Ima bahkan pernah menerobos sidang karena ingin bersalaman dan berfoto dengan Ferdi Sambo. Berdasar pengakuannya kepada Uyakuya di podcastnya beberapa waktu lalu, Syarifah Ima saat ini bersatus janda dan memiliki dua anak perempuan. Ia juga tampak aktif di sosial media TikTok dan Instagram dengan memiliki pengikut ribuan. Tak hanya itu, Syarifah juga sempat diundang oleh beberapa YouTuber karena viral mengidolakan Ferdi Sambo. Saat di podcast Uyakuya, ia sempat mengaku ingin memiliki suami seperti Ferdi Sambo. Bahkan ia rela menjadi istri kedua dari mantan Kadif Propampolri tersebut. Tak ada keraguan, ia pun merasa yakin bahwa Ferdi Sambo akan bahagia saat menikah dengan dirinya. Setelah mendengar vonis Ferdi Sambo dihukumati, Syarifah Ima merasa tidak terima. Ia bahkan menyatakan siap menggantikan Ferdi Sambo menjalani hukuman. Yang terpenting baginya adalah Ferdi Sambo bisa dibebaskan dari ceratan hukuman. Syarifah Ima mengaku sangat tulus menyayangi Ferdi Sambo dari hati dan ingin melihat suami Putri Chandrawati itu bahagia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Jangan lupa like dan share seluruh akun.